Dari Lantai Dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center Radio GIC Suara Peradaban Islam Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Segala puji bagi Allah Rab semesta alam salawat serta salam Tetap kita aturkan kepada Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW Alhamdulillah mitra JIC Di hari Rabu di jam 10 sampai jam 11 Lewat 30 menit Kita hadir dalam program JIC Business Coaching Nah ini merupakan kerjasama antara di Tidak ada Islamisan Dan Radio JIC yang tentunya Hadir menemani ruang dengar Anda mitra JIC Dan Alhamdulillah pada kesempatan Pagi menjelaskan Mengangkat Satu tema yang amat sangat menarik Terutama untuk Anda para Pelaku pengusaha, usaha gitu ya UMKM ataupun Berbagai bisnis lainnya dan ini penting sekali Karena kita hari ini akan bicara tentang Kepuasan pelanggan Nah ini hal yang sangat unik Apalagi di era-era new normal saat ini Pandemi virus COVID-19 Kita bagaimana untuk bisa mengukur Kepuasan pelanggan Dari metode-metode yang sudah kita lakukan gitu ya Dan untuk Anda ini kayaknya pas banget materi ini Karena insya Allah kita akan memberikan tips-tips Serta akan memberikan arahan buat Mitra JIC yang saat ini memang lagi konsen di bidang usaha Kemudian yang lagi ingin mencoba untuk berbisnis Dan bagaimana cara meriset Usaha kita agar usaha kita tuh laris manis lancar jaya Oke Mitra JIC alhamdulillah sudah hadir bersama Bang Dipo Di program JIC Business Coaching hari ini Ada dua narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi di ruang dengar Mitra JIC Biasanya kita lewat Zoom atau lewat online lewat udara Nah saat ini kita alhamdulillah kehadiran beliau Yang tentunya sudah ada di studio Radio JIC Langsung saja kita sambut Dua narasumber kita adalah Pak Wahyu dan Ibu Ani Kami persilahkan untuk bisa masuk ke ruang Bang Dipo Usman Assalamualaikum Iya kita social distancing Alhamdulillah boleh dipegang mic-nya Dan satu lagi Assalamualaikum Ibu Ani Silahkan Iya Alhamdulillah silahkan Masuk di rumah Bang Dipo dalam program JIC Business Coaching Terima kasih Mas Dipo Gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Wahyu, Ibu Ani juga sehat ya? Alhamdulillah Alhamdulillah Senang banget bisa ketemu secara langsung Biasanya kita lewat Zoom Dan Alhamdulillah bisa siaran pada kesempatan hari ini Pak Wahyu dari Bintang Research Nah kalau kita berikan profil dari Pak Wahyu Ini merupakan Sebentar Nah Pak Wahyu ini adalah Co-founder ya Atau CEO Bintang Research Dan Ibu Agus Triani Muzayanaemagia adalah founder Bintang Research Dan tentunya Bintang Research ini Di bawah naungan PT Bintang Elsyam Aditama Itu PT-nya ya Dan Mitra JIC juga bisa langsung buka di website Bintang Research www.bintangresearch.co.id Sudah banyak sekali Portofolio riset yang sudah dilakukan Di antara Toyota juga termasuk Kemudian Bank Mandiri Oh Yamaha Bahkan Brickley dan lain-lain Nah kita langsung aja ke materi kita hari ini Tentang Kalau kemarin-kemarin kan kita Riset ya Riset 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 Konsumen Dan marketing Targeting pasar Hari ini kita ngomongin Kepuasan Bagaimana Di era Normal Atau di Pandemi COVID-19 Kita mengetahui Seperti apa sih Kepuasan pelanggan Bagaimana caranya Tipsnya Tapi sebelumnya Silahkan dulu Pak Wahyu Dan Bu Andi Untuk bisa menyapa Mitra JIC Yang saat ini sedang menyaksikan kita Melalui Facebook Youtube Ataupun Radio JIC Silahkan Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mitra JIC Selamat pagi Mitra JIC Semoga dalam keadaan Sehat Amin Ya Rabbal Alamin Ini tadi apa sih Mengenai Kepuasan pelanggan Oke disini Insya Allah Kita akan membahas Mengenai kepuasan pelanggan Mengapa Kepuasan pelanggan itu penting Suatu bisnis Bisa dikatakan bisnis Apabila dia memiliki pelanggan Bisnis Memiliki Gak memiliki kantor Masih bisa jalan Bisnis gak memiliki karewan Masih bisa jalan Tapi kalau bisnis Gak memiliki pelanggan Apa jadinya Nah sebetul Nah disinilah Kita perlu Menjaga Atau Meralat Kepuasan pelanggan Agar Pelanggan itu Senantiasa Menjadi Terus Berkansasi kepada kita Melakukan Ribet order Sehingga Kesinambungan Dalam dia Kesinambungan kita Dalam dia Berbisnis Sekarang kita sangat tergantung Kepada pelanggan Secara kontinu Secara terus-menerus Seperti itu Sehingga itu Penjagaan Harus Harus kita jaga Kalau betul kita Pertahankan Naik-naikannya Sehingga Tercapai Selain kepuasan Juga ke loyalan Loyalitas pelanggan Karena Membuat Pelanggan loyal itu Lebih sulit Dibandingkan Menggain pelanggan baru Lebih sulit Mempertahankan Karena Biaya Untuk mendapatkan Pelanggan baru itu Jauh lebih mahal Mudah untuk mendapatkan Pelanggan Tapi untuk bisa Mempertahankan Pelanggan itu Sangat sulit Biaya mendapatkan Pelanggan baru itu Jauh lebih mahal Dan perlu ini Agar Kepuasan pelanggan Ini kan tadi Masalah-masalah yang terjadi Itu Banyak sekali Usaha yang Tentunya pelanggannya itu Akhirnya beralih Kepada produk lainnya Karena kita tidak bisa Mempertahankan Si pelanggan Artinya Bintang riset ini Selain memang Mengenai hal ini Fokus di bidang ini Ilmu ini Sangat penting Bagi para Pengusaha tentunya Bagi UMKM Ataupun yang pelaku-pelaku Bisnis Nah Jadi Masih berkaitan Kepuasan pelanggan Kan tadi sudah Dikatakan oleh Pak Wahyu Bahwa Dagang Atau produk Atau apa yang kita Usahakan Kalau tidak ada pelanggan Ya sama aja Artinya pelanggan itu Sangat penting Nah bagaimana Untuk bisa menjaga Menjaga Kepuasan pelanggan Itu sendiri Iya betul Jadi Inti dari menjaga Pelanggan Itu adalah Kita menjaga Kepuasannya Jadi kalau Pelanggan Tidak puas Gimana kita mau Berharap dia itu Masih bertahan Sama kita Jadi Kuncinya adalah Di menjaga Kepuasan pelanggan itu Gimana caranya Nah Kita Berikan Sesuai dengan Apa yang mereka mau Jadi Masih berlaku sih Bahwa Pelanggan itu Adalah raja Terus Masih pun tidak selalu Kadang di Kesempatan lain itu Bahwa Pelanggan itu Adalah mitra Tidak selalu raja Tapi dalam hal Selera Tetap pelanggan Adalah raja Nah Kita mengikuti Selera mereka Kita mengikuti Kita memberikan Kepuasan pada mereka Karena kita Dalam berbisnis ini Kan gak sendiri ya Kita kan punya kompetitor ya Jadi kan sebisa mungkin Pelanggan kita ini Gak lari ke yang lain Gitu Gak berbeda ke lain hati Gak berbeda ke lain hati Sehingga Gimana caranya Ya berarti kita harus Jaga mereka Jaga kepuasannya Jadi kita Cari tahu Apa sih Yang membuat mereka itu Menjadi puas Atas Layanan kita Atas produk kita Nah itu nanti Yang kita pertahankan Dan Apa sih yang ternyata Kita belum bisa berikan Ke mereka Gitu kan Nah Yang belum bisa kita berikan Kita akan bisa memberikan Kan kalau kita tahu Apa yang mereka inginkan Nah itu Jadi kita perlu menggali Apa yang Mereka inginkan Dari kita Yang membuat mereka itu Menjadi puas terhadap Produk dan layanan kita Nah itu artinya Pentingnya riset ya Bagaimana caranya Untuk mengetahui Cara-cara seperti itu Yang tentunya Kita fokus di bidang itu Bintang riset ya Betul ya Soalnya kalau kita Gak melakukan riset Kita gak tahu Ibaratnya gini Kita ini dalam Melihat ke dalam Diri kita Itu kan kita perlu Cermin Perlu Pihak lain Yang menjadi cermin Nah pihak lain itu Gimana ya Kita perlu Menanyai Siapa Customer kita Tentang bagaimana Produk kita Layanan kita Tingkat kekuasaan mereka Seperti apa Itu otomatis Kita harus menggali Menggali Harus kita bertanya Harus kita ini Bisa bertanya sendiri Bisa juga nanti Kalau kita gak bisa Aduh saya Kesulitan memberikan Pertanyaan sendiri Ya sudah Bisa Bekerja sama dengan Pihak lain yang nanti Bisa Mendapatkan Data itu Gitu Oke Itulah Mitra Jesse Bagaimana pentingnya Menjaga kepuasan pelanggan Yang tentunya Ini tidak lain dan tidak bukan Metode riset ini Amat sangat penting Harus dilakukan oleh Para pengusaha Agar apa yang kita Usahakan ini Betul-betul Bisa lebih maksimal lagi Dalam kepuasan pelanggan Nah caranya seperti apa Pak Wahyu Untuk Menjaga kepuasan pelanggan Kalau tadi kan sudah Dijelaskan oleh Bu Ani nih Panjang lebar Seperti bagaimana menjaga Nah caranya seperti apa Yang ditawarkan gitu Saya sedangkan dulu Ada disini Kalau bicara dengan Kepuasan pelanggan Itu Ada empat pilar ya Empat pilar Empat pilar adalah Amal untuk menunjang Kepuasan pelanggan Oke yang pertama Survei ke pasar pelanggan Oke survei Kedua Kita melakukan Nesteri shopper Kalau kita Produk kita Outlet Oko seperti itu Seperti apa itu pak Pembeli rahasia Kita menjadi pembeli Jadi Berpura-pura Sebagai pembeli Sehingga dia Merasakan Agen Agen kita merasakan Bahwa Seperti itu pelayanan Yang dirasakan oleh Customer umumnya Itu Kedua Ketiga Kita harus menganalisis Customer yang hilang Artinya begini Dia dulu pernah Beli ke kita Kok sekarang Tidak lagi Kenapa Kita harus tahu Penyebabnya Apakah dia Kecewa sama pelayanan kita Apa dia Pindah ke lain hati Karena ada komputer baru Atau Pencembal Menyafak-menyafak di sini Terus Keempatnya Itu Kemampuan kita Dalam menangani keluhan Kofi handling Sama ada keluhan Gimana kita Dalam menangani Dapat cepat Apakah Tele-tele Kita dapat Call center Pusat A Kita dapat keluhan Tapi Iya-iya Berbulan-bulan Tidak diselesaikan Kan Essel mangkau Si customer Itu Bahaya Kalau customer Sudah kecewa Sekarang Jaman sosial media Mas Kodak-kodak 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 Sosial media Wah Nguid kemana-mana Itu berbahaya buat kita Jadi Empat pelar Kita jaga Salah satunya Itu Sebelah Caranya gimana Kita tanya ke customer kita Apa yang mereka inginkan Apa yang membuat mereka puas Kita tanya poin-poin Dari Pokok-pokok Titik Atau pokok-pokok Yang membuat mereka puas Misalnya pelayan kita Contoh pelayan di sini Misalnya dari resepsionisnya Kalau kita pilih toko Dari pelayanan Karyawan toko kita Terus kebersihan toko kita Gimana Terus kemudian Cara menata raknya Gimana Terus Keramahannya Gimana Terus kemudian Produk kita Gimana Apa yang tersedia Dari atau tidak Apa kita bilang Produk kita Tersedia lengkap Di semua toko kita Begitu pelanggan data Kosong Sehingga jadi begitu Iklan sama Real Dari Tersedia di semua outlet Kita kesalahan Sering kosong Nah itu harus dijaga baik Jangan sampai itu terjadi Seperti ini kurang lebih Jadi kita poin-poin Mana titik Mana Kita Lalu kita tanyakan Seberapa jauh Mereka puas Kita buat degree Misalnya Sangat tidak puas Puas Biasa aja Puas Sangat puas Seperti itu Atau buat Skala angka Misalnya Dari satu Sampai lima Yang satu Melambangkan Enggak puas banget Yang lima Puas banget Dia Berada di angka berapa Tidak harus sampai lima Sampai sepuluh Sampai tujuh Artinya Salah satu Pilar yang Tersebut itu Ada di Survei pelanggan Ya Tadi boleh diulang lagi Pak Wahyu Yang empat tadi Ini Ini kunci banget nih Untuk Kita harus tahu Banyak Masih banyak Teman-teman Tunggu saya Yang sudah Berkecewa Sudah satu Hal Setelah belakang Semua Keposan belakang Cukup Padahal Ada tiga elemen Yang itu Diabaikan Itu Khusus yang penting Sekali ya Misteri software Nomor dua Lakukan Misteri software Utuslah Agen-agen Orang yang kita Sewa Pura-pura Sebagai membeli Kita ingin tahu Pelayanan Kalian kita Gimana Apakah sesuai Sop Apa sesuai Dengan Manajemen Operasional Kalau Bisa Sop Dua Yang dinilai Karawan Sama Operasional Di situ Yang dinilai Kemudian Kita cek lagi Ada Kompet Gak selama ini Ada Gimana Pandanganannya Berapa Lama Dia Apakah Tengah-tengah Mandek Habis Sudah Cuek Kalau Gak Bisa Bilesekan Atau Sampai Selesai Sampai Selesai Berapa Lama Jangan Sampai Semakin Sampai Bagus Ya Kalau Sampai Hanya Beberapa Jam Bagus Saya Pernah Contoh Dulu Ada Kompet Satu Perusahaan Televisi Saya Kompet Karyawannya Berlarut Sampai Kep Akhirnya Jangan Sampai Satu Jam Selesai Satu Jam Selesai Tapi ternyata masa seperti itu satu jam sesi betulnya. Kenapa ada berut-larut yang saya sayangkan si stop-stopnya ini. Kayak gitu loh, mas. Soalnya sama customer yang hilang. Kan kita lihat nih, kita punya data nih, si A itu sering bagi di kita, oh tiba-tiba nggak pernah kelihatan ya, kemana ya ibu itu apa itu ya, nggak pernah belanja kita lagi. Cuma dia ngapain, janjian sakit, janjian pindah, atau janjian dia beli ke tempat lain. Kalau beli ke tempat lain, hati-hati. Apa penyebab beli tempat lain? Apa kecewa sama client kita berikan value lebih bagus? Itu yang terpakses ini gitu. Tapi begitu, itu ada studi-sendiri riset juga. Kalau kecewa sama kita, kita perbaiki. value yang ditawarkan lebih tinggi, kita lihat value di apa. Kita bisa penuhi nggak value itu? Nah, jadi pilar-pilar yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Wahyu, alangkah baiknya segera betul-betul dilakukan ya, untuk bisa mendapatkan dan mengetahui untuk kepuasan pelanggan. Nah, Ibu Ani, kalau bicara tentang kepuasan pelanggan, sebenarnya ini apakah merupakan tahap? Tahap setelah yang kemarin-kemarin kita bahas nih, kita riset pasar dulu, kemudian kita juga riset perilaku konsumen, kemudian apa namanya, kepuasan pelanggan. Karena sekarang kalau kita bicara tentang usaha itu kan bermacam-macam, bahkan kanan-kiri kadang memang usaha pertama gitu. Minimarket, kemudian buah, kanan-kiri sama-sama penjual buah untuk bisa mempertahankan kepuasan pelanggan. Apakah ini merupakan tahap atau memang ini yang pertama harus kita harus kita utamakan gitu. Silahkan. Jadi, kalau untuk kepuasan pelanggan ini ya tahapan ya. Jadi, di pertama ketika kita masih mau masih merancang bisnisnya, belum jadi otomatis kita belum bisa melakukan riset kepuasan pelanggan. Karena pelanggan belum terbentuk. Gitu kan. yang dilakukan adalah riset untuk targeting kemudian nanti riset perilaku konsumen. Setelah itu di kepuasan pelanggan ini kalau kita emang sudah ada pelanggan jadi yang namanya pelanggan itu bukan orang yang baru sekali aja beli ya sebaiknya ya. Jadi kan memang pelanggan gitu ya yang memang sudah beberapa kali lah paling gak gitu. Nah, itu jadi tahapan selanjutnya. Jadi kalau kita sudah punya pelanggan gimana caranya supaya kita ini selain merekrut pelanggan yang baru kita juga mempertahankan pelanggan yang lama. Karena kalau kita ini ada pelanggan baru-baru-baru tapi yang lama ini lost-lost terus gitu kan juga capek sendiri gitu loh di rekrut yang baru berarti ada something wrong gitu loh. Kalau loh ini yang baru bisa hadir tapi kenapa yang lama hilang gitu. Nah, itu kan berarti ada ada masalah. Nah, disitu jadi kita perlu adanya riset untuk kepuasan pelanggan yang lama ini plus yang baru ini supaya gimana tetap bisa bertahan. Jadi ini ya. Jadi mempertahankan yang lama dan merekrut pelanggan yang baru. Iya. Oke, oke. Nah, sekarang kan kalau kita lihat dan sekarang kalau kita bicara bisnis gitu ya. Sekarang online. Jamannya online. Dan orang-orang setelah mendapatkan produknya itu langsung direview secara jujur. Iya, betul. Nah, sebenarnya ini ini apa-apa bagus gak sih dalam dunia pemasaran ini? Bagus. Bagus. Bagusnya itu begini. Satu riset juga. Betul. Jadi ini meringankan kinerja si 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 ini si apa ya owner ya. Si owner ya bahwa sudah dibantu gitu loh dengan adanya review itu. Cuman memang harus hati-hati ya. Kadang-kadang kan ada juga ya ada yang memang true customer ada yang sebenarnya itu bukan true customer tapi mungkin spy dari pihak lain yang nanti dari kompetitor ya yang mungkin ingin betul jadi nanti ingin menghancurkan bisa jadi. jadi tetap saja itu menjadi seperti apa ya mata ya seperti mata uang lah ada plus ada sisi sisi-sisi yang baik sisi yang kurangnya gitu lah ya tapi kalau secara marketing sih itu bagus gitu loh jadi langsung ada review dengan demikian orang si owner ini kan pasti akan berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik memberikan layanan yang terbaik nah ketika kurang maka nanti akan langsung terdeteksi gitu loh oh kurangnya disini oh kemarin itu masalahnya ternyata adanya di pelayanannya yang kurang cepat oh ternyata packagingnya yang kurang kurang rapi gitu kan makanya kan diharapkan review yang bagus ya tambahin mas sebenarnya kalau audisi digital seperti ini itu malah malah susu malah bagus ya bagus sekali karena itu membuat apa ya sport jantung buat si pelaku usaha ibaratnya kita sedang show live kan gak boleh salah kan kalau live itu kan sedikit salah hancur dalam itulah kondisi si produsen fokusnya itu hati-hati karena jaman online itu kan gak ada filter langsung tulis langsung publish itu sati-hati dalam dia mengelola bisnisnya kemudian kalau menghadapi customer-customer disusupkan oleh kompetitor yang menjelekan udah saya khawatir kita bales dengan data karena itu sisinya seperti orang ngajuin hok kita bales dengan data artinya misalnya kok saya kok saya terima barang kondisi rusak padahal sudah dirusak dulu sama dia misalkan dirusak dulu difoto bilangnya kondisi rusak kita bilangin oh itu diterima gimana kita real SOP kita kok tidak kami dari awal kita foto ini bikin masih utuh kita dari pengiriman penerimaan barang ke paket kita foto masih utuh bahkan pada saat kurin kita sampai ke pihak berapa kita foto lagi masih utuh kok bisa rusak kalau begitu akhirnya pentas diri sindia aduh saya salah saya dia mau menyerang tanpa dia keserang kembali karena kita dukti dalam foto itu loh kan suka kan bahs Bipo suka terima paket pak difoto dulu pak itu salah satu indikatornya untuk mengatasi custom-custom yang disusun maka kalau betul-betul ditangani oleh riset yang profesional dikuatkan dengan data kalau hanya sebatas review kan itu bukan bisa saja itu kompetitor saya terima barang saya sobat dulu saya foto saya terima barang rusak padahal kita punya file yang enggak kok ini kalau kita sampai ke alam ada masih foto di fotonya tapi sekarang juga banyak yang sudah ini sudah hati-hati ya jadi gini boleh komplain tapi dengan catatan ketika membuka itu di videokan gitu jadi kalau yang online biasanya begitu jadi kalau tanpa adanya bukti video ketika membuka paketan itu maka dianggap itu tidak sah gitu loh laporannya tidak sah dianggap itu mengada-ada mungkin karena sudah pengalaman jadi hati-hati ini info juga di bawah kita jc ya terima barang dan konsensi yang paling agak kalau langsung bisa kita komplain hari itu juga ketika online kan betul-betul harus kita pun melakukan riset di lapang selalu kita dokumentasikan mas karyawan kita interview orang kita dokumentasikan kita video jadi kalau ada apa-apa yang menyerang kita di lapang oh tidak kita melakukan ini ini berkira prosesnya kita shoot semua kita video komentasikan semua jadi insya Allah kalau ada pihak-pihak menyerang seperti itu apapun bisnis Anda Anda dapat data itu sebagai penangkis dari kami penangkis supaya jangan sampai header-header itu menyerang iya bagaimana tetap ada saja si header itu masalah-masalah dalam dunia usaha itu macam-macam macam-macam pelanggan kompetitor semua kompetitor juga bukan menjadi sebuah masalah itu malah bisa menjadi satu satu pacuan kita untuk bisa lebih berinnovasi kita bisa berinnovasi lebih baik pelanggan pindah keladati rata di sana value-nya lebih bagus kita tahu value-nya apa sih terawarkan oh value-nya wah kita bisa nggak memboni value itu kita memboni value itu kita kurangi kelaman kita wah kita lebih unggul kekuasaan kekuasaan itu kan telak ukurnya berbeda-beda setiap setiap pelanggan setiap yang pembeli itu kan berbeda-beda responnya ada yang menanggap ah kalau bisa biasa aja macam-macam lah nah kalau dari bintang research ini melihat fenomena seperti ini bagaimana bisa mengukur pelanggan itu puas atau tidak silahkan jadi memang tingkat yang sifatnya itu subjektif dan itulah memang uniknya disitu dan itu memang yang diukur adalah subjektifitas itu karena bagaimanapun kita melayani customer yang berbeda-beda jadi sifatnya dibikin seobjektif mungkin itu tetap gak bisa namanya rasa itu tetap subjektif nah karena itu nanti kan ada ada skornya ya gitu ya ada tetap ada standarnya itu tetap ada misalkan dikatakan puasan seberapa nah misalkan puas sedang saja atau mungkin tidak puas nah itu tetap semuanya itu tetap bermanfaat buat kita gitu kan meskipun yang sedang-sedang saja kita tetap harus hati-hati dengan yang sedang-sedang saja kan puas lumayan cukup gitu kan tetap hati-hatinya kenapa kalau nanti ada kompetitor yang memberikan lebih ya tetap saja nanti mereka akan beralih sampai mereka itu mendapatkan yang wow iya ini pelayanannya itu benar-benar ini produknya itu benar-benar bagus memuaskan kayak gitu kan jadi tetap saja itu diukur nah dari subyektifitas itu nanti kan kita punya responden kan gak cuman satu dua ya jadi kalau untuk yang riset kepuasan pelanggan misalnya itu sebisa mungkin respondennya itu semakin banyak semakin bagus tapi dengan catatan meskipun banyak juga harus yang mewakili gak boleh hanya asal banyak saja gitu tapi harus yang benar-benar mewakili gimana mewakilinya ya itu kalau namanya riset kepuasan pelanggan ya emang harus benar-benar pelanggan gitu loh benar-benar pelanggan itu siapa kita bisa sandarkan misalkan oh pelanggan kita yang disebut pelanggan adalah orang yang membeli dalam dua bulan terakhir ini misalkan lima kali misalnya begitu bikin patokan kan masing-masing bisnis berbeda ya tingkat frekuensi pembelian orang ya kalau makanan itu kan bisa dihitung dalam sebulan itu bisa lima kali oh berarti dia sudah termasuk pelanggan gitu kan nah tapi kalau untuk pembelian televisi kan gak bisa gitu kan jadi itu nanti pelanggan benar-benar nanti dilihat tingkat kepuasannya seberapa kita punya tolak ukurnya juga terus dari situ nanti kita akan menyikapi tapi kita juga melihat bukan hanya tingkat kepuasannya saja kita harus ada probing digali apa saja sih sebenarnya yang mereka inginkan yang membuat mereka itu menjadi yang membuat mereka puas itu apa saja item apa sih yang mereka sudah puas item saja yang belum apa saja yang belum puas gitu dan item apa saja yang menurut mereka itu kurang kalau misalkan ada yang kurang ditanya berarti yang Anda inginkan seperti apa atau sebaiknya kami bagaimana nah tetap dimintain pendapat sehingga nanti kita itu enggak masih merabar aduh ya kurang puas ini banyak yang kurang puas ini pelanggan saya tapi kurang puasnya di sisi mana ya dimana ya gitu terus mereka yang mereka inginkan apa ya sebenarnya gitu jadi kalau riset sekalian gitu loh jadi apa yang membuat tidak puas apa yang membuat puas apa yang tidak puas dan apa yang harus kita lakukan untuk membuat mereka itu puas atas produk dan layanan kita itu sekalian jadi dapat nanti jawabannya tapi kalau misalnya kita mengetahui ya kira-kira apa sih yang diutamakan apakah kan kalau kita apa namanya kalau kita menjual produk itu kan ada dua pelayanannya sama produknya kira-kira apa yang indikator paling banyak nih masalah itu lebih kepada pelayanannya atau produknya tergantung mas bisa bisa produk itu sendiri bisa pelayanannya produknya bagus pelayanannya jelek atau bisa baliknya produknya jelek pelayan-pelayan jadi seperti saya nambahkan saya dulu sejak pertanyaan mas Jiko ya betul kena buahnya tadi pelanggan kalau ditanya satu orang itu tentu ada subjektifkan ada apa yang dirasakan tentu apa yang dirasakan sama seperti yang dirasakan pelanggan lain pas dia mungkin dia tidak puas pas belanya tidak puas makanya dalam survei kepuasa pelanggan itu jangan sedikit sampelnya sebisa mungkin banyak semakin banyak semakin bagus karena itu mengejarkan sampling error tapi mesti diingatkan juga semakin banyak responden ini juga mengejarkan semakin besar biaya yang dikeluarkan pertama itu kedua jangan terkisah sama banyaknya responden yang penting keterwakilannya terus kemudian yang perlu diingat itu ada tolak ukurnya kita di kami ada CSI customer certification index angka itu sudah patorkan misalnya angka taruhlah sambil nilai nilai kampus ya A itu sudah pasti bagus A kalau responden atau pelanggan kita mendapatkan nilai B dari responden nanti kita sementingkan sebagai nilai A yang ingin kita semua ini A semua saya gini kita inginkan semua itu A semua terlalu kita mengulangi sekarang bagaimana caranya supaya kita mendapatkan A semua kita kurang di mana nilai-nilai apa kita dapat nilai D paling tidak kita naikkan nilai B nilai C kita anggap masih kurang pada kita adalah B atau A pada kita A paling A1 A masih B kita berusaha mengejar poin-poin ini kita ukur namanya CSI customer CPSI atau KPI indeks KQIKP indeks kepasan pelanggan ini ada telah ukur skornya yang kita dapat dan itu supaya telah ukur harus mencapai itu kalau mau puas kalau masih dibuat itu berarti kita singkatkan supaya mendapat angka itu itu mas lebih jadi tidak asal ya produk yang bagus itu beruntung bagus secara penjualan sebenarnya kita sering dijumpai produk yang tidak terlalu bagus tapi sukses penjualannya banyak itu orang bilang itu gak apa-apa makanya kalau beli produk bagus pasti laku belum tentu ada buat program bagus kalau cara ngomunikasikan gak bagus belum tentu orang suka contohnya gini contohnya kita buat minuman enak nih cara kepasan kita gelas plastik tanpa dikasih apa-apa ini enak jangankan berlangganan mau mencoba aja kan mikir dulu masih ragu-ragu tapi kalau dikasih kemasan yang cantik gelas dikasih ini gak enak jadi enak itu contohnya minimal minimal mau mencobanya dulu minimal mau mencoba dulu apalagi didistribusikan tempat-tempat yang bagus wal-mulah yang lumayan bagus yang bukan lapak-lapak kaki lima sehingga menggantikan harga gitu harus seimbang antara produk dengan pelayanan itu cara komunikasi cara komunikasi itu termasuk packaging-nya distribusinya ke titik-titik mana pos point of sales itu kemana saja itu harus kita latihan sehingga dengan cara itu pun tanda ribu rupiah dalam membuat menurut itu kita bisa jual 10 ribu kalau kita beneran seribu kita jual kaki lima gak mungkin dapat 10 ribu apa mau beli kaki lima 10 ribu karena lebih gitu luar biasa ya jadi kalau kita bicara tentang apa namanya lebih ke seni 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 dalam kalau bahasa master chefnya itu adalah platingnya iya jadi ini antara apa namanya antara produk kemudian pelayanan ini harus seimbang untuk bisa meningkatkan penjualan itu sendiri baik pertanyaan selanjutnya kalau bicara mengenai tadi pilar-pilar cara mengukurnya itu seperti apa Bu Ani untuk kepuasan pelanggan itu sendiri cara mengukurnya jadi kalau di kepuasan pelanggan kan ada dua hal yang tadi kita ukur satu dari sisi produknya yang kedua dari sisi pelayanannya bagaimanapun itu yang tidak bisa kita kesampingan salah satunya harus dua-duanya nah mengukurnya gimana jadi ya dua-duanya kita memang harus ukur misalkan kalau untuk dari sisi produknya produknya apa nih misalkan makanan ya sudah kita berikan pertanyaan nanti ada skornya ya misalkan untuk rasanya rasanya ini bagaimana apakah sudah enak oh sudah enak nah kata enak itu kan masih bias nih enaknya seperti apa jadi ada di scoring ini Bu ya di angka 1 sampai 5 nilainya berapa kalau misalkan 5 itu sudah sempurna enaknya 1 sama sekali enak ini enaknya di berapa nih itu enak pun nanti kita mesti pecah-pecah lagi enak apanya apa gurihnya manisnya gitu kan kalau minuman yang kita ini misalnya misalkan apa ya sirup ya sirup kita kan apanya kita kan akan yang kita jual apanya nih apa manisnya segarnya atau mungkin rasa buahnya nah kan gitu yang ditonjolkan itu nanti yang akan apa menjadi poin penting dalam pertanyaan itu jadi manisnya ini kalau misalkan 5 itu sempurna nah gitu terus dari segarnya ini gimana oh segar segarnya level berapa nah gitu jadi diukur semuanya semuanya diangkakan kalau kita main di kuantitatif disatistikan kan gitu jadi itu secara satisik nanti akan kelihatan oh seperti ini oh berarti sudah cukup itu pun nanti masih ditanya lagi dari ini manisnya tingkatnya berapa ini oh manisnya level 4 sih kalau menurut saya oke ibu suka betul kalau ibu lebih suka yang berapa nah gitu ibu lebih suka yang level berapa gitu manisnya saya sih gak suka yang terlalu manis saya lebih suka yang level 3 aja misalnya itu bisa jadi belum tentu penilaian dari produk itu disukai gitu ya saya menilai sekian tapi ibu suka yang mana lebih suka yang bagaimana oh saya sih lebih lebih suka yang gak begitu sih itu asinnya level 4 tapi saya gak terlalu gak suka asin secara sekarang itu customer lebih ingin dispesialkan benar-benar raja gitu ya iya raja dan manis selera ya benar-benar ikutin semuanya ya nanti kita tidak akan berbeda-beda bisa semukan nah itu memang begitu jadi untuk konkur manis aja sulit ini manis itu kan bagi orang yang suka manis mengatakan manis-manis yang sedang itu gak manis tapi orang yang mengindari diabetes nah ini udah manis banget iya seperti itu itu agak itu ada kategori kategori orang itu seperti apa jadi kita dapatkan manis yang tepat yang malu suka adalah seperti ini ada beberapa kategori manis nanti kita tidak pilih produk kita masuk manis sekala-mana nih kalau segmen kita umum yang gak menghiburkan kesehatan kita lanjut ke manis kalau segmen kita mau yang sadar kesehatan kita lanjut manisnya less sugar itu adalah kita putuskan dengan tempat dari hasil saya tambahkan saya boleh jelaskan ada dua ya ada produk sama layanan khusus untuk jasa jasa ya jasa itu seperti mungkin kayak Rachel Haji Ngomor jasa maksudnya gini kalau misalkan kayak tadi produk kan kita jual produk itu pasti ada jasanya ada pelayanannya penyelitiannya kita ada tambah satu lagi kalau ukurnya atau pengukuran itu untuk mendengarkan circle itu apa artinya itu menggantung gapnya gap antara kepuasannya kita dapatkan saat ini sama ekspetasi kita harapannya nilai harapannya seberapa sih contohnya apa ya contohnya misalnya dalam hal apa ya contohnya ada ini makanan tingkat kecepatan pelayanan makanan misalnya misalkan di restoran tingkat kecepatannya seberapa ya cepat saji misalnya gitu terus seberapa cepat gitu kan itu kan cukup cepat sih di angka berapa ini kecepatannya harapan ibu di angka berapa gitu di angkakan harapan ibu harapan saya sih di angka 8 nah realitanya ibu dapatkan di angka berapa oh ini mah lebih dari yang saya harapkan ini di angka 9 bisa jadi atau bisa jadi saya itu mengharapkan cepat tapi ternyata kok lama banget ya jadi ibu harapannya di angka berapa saya harapannya itu di angka 8 dapatnya berapa 6 nah gitu ada gap antara harapan dengan realita yang didapatkan saya jadi saya lapar nih saya lapar mau makan di fried chicken misalnya kan harapan saya begitu saya antri sama saya mendapatkan makanan tuh gak sampai 2 menit harapan saya harapannya terata pada saat saya di kasir kasirnya bulat bisa gini-gini sampai 5 menit lebih misalnya harapan saya saya kecewa deh saya tapi 2 menit rata 5 menit itu gak kecewa kalau karena gak bisa dari mereka yang bergerak itu saya ingin 2 menit selesai harus ini akhirnya lama menghadapi pelanggan-pelanggan yang memang betul-betul ini banget ya maunya betul-betul drive-thru kalau namanya drive-thru kan harusnya kan memang cepat sekali karena bisa jadi yang di belakang sudah ngantri atau saya pilih drive-thru itu supaya memang cepat kan itu tapi ternyata kenapa masih saya harus nunggu lebih dari 2 menit ya itu kan menjadi nilai merah merah kalau perusahaan-perusahaan kaya sekelas Starbucks itu kan sudah termanajemen rapi yang 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 ketika dia sudah harus manis sampai ngantri-ngantri pelayanan itu sudah ditinggalkan itu sayangnya disitu kalau perusahaan besar kan sudah ada SOP kalau tidak dikasih-kasih nota akan dikebalikan 100% uangnya kalau MKM bisa kayak penjual di bahar di daerah kalau sudah antri merengut merengut gak masalah itu kalau kata saya itu orang yang berpikirnya itu gak jauh ke depan dia itu cukup disitu saja kalau dia berpikir bisnis jauh ke depan dia justru berpikir wah begini saja saya sudah bisa bikin orang antri apalagi kalau saya melakukan lebih kan gitu nah itu berarti antri lebih panjang lagi satu outlet gak cukup nih harus dua outlet dua outlet masih antri karena tiga outlet lagi sehingga dia berpikirnya maksudnya gini maksudnya jadi dia itu akan mengembangkan bisnisnya gitu loh gak cuman cukup di satu jadi kalau orang berpikirnya cuman dagang saja yang penting bisa tercukupi kebutuhan sehari-hari maka ketika sudah ada antrian panjang di satu outletnya saja dia itu sudah cukup gini aja orang gaudang ngantri ngapain saya harus manis-manis gitu kebanyakan teman-teman di BISPMKL itu lebih suka dalam meng-grab customer setelah dapat mereka lupakan nanti kalau sudah ada lagi kompetitor yang baru baru kelabakan akan itu sayang sekali kalau saya dah nyamakan planning setelah aku grab customer dengan jual sekian aku nyamakan apa ini ke belakang ini manajemen yang baik tata kolor yang baik harus ini seperti ini jadi terus kali terus kita meniru persatuan yang besar kita masih kecil kalau belum saja loh gak apa-apa kita bisa begitu kita tiru mereka sekarang dia besar mereka besar karena mereka bagus manajemennya gitu dulunya juga perusahaan besar itu awalnya juga berdarah-darah sama tapi karena konsisten betul karena mungkin mereka itu konsisten dalam berupaya untuk maju dan ketika sudah ada kemajuan itu mereka tidak melupakan tapi justru meningkatkan pelayanannya meningkatkan produknya kualitas produknya sehingga mereka bisa jadi besar seperti ini saya mereka kan minimarket saya kan sering minimarket suka ada nge-drop loading gitu tata gak berbeda kandus-kandus dia langsung ketak-otak biruan itu udah dia udah termini dengan baik dia apal stok-stok manin fast moving dan masih di minimarket pasti fast moving semua dia gak mungkin jual slow moving dia tetap apal misalnya susu ini sudah sekian hari masih habis di stok itu itu pertama kedua masalah keset iya keset iya segera sobek dikit ganti mereka jadi mereka menekan detail karena retail is detail iya gitu kalau kita mobil bisnis retail is detail iya betul wajib karena si kecil itu customer coba kalau kita mengekalkan retail lokal aduh kaset sudah sobek sobek terus ini cerita belum masih dah buram belum diganti akhirnya berkurang berkurang manajemennya itu masih apa ya manajemennya terlalu sederhana dengan artian sederhana yang memang belum belum mengarah ke manajemen yang futuristik saya ke warna biru pasnya datang kacanya pecah anak kecil besok diganti mas sudah bagus kacanya itu supaya supaya satu mereka itu menghindari adanya korban satu dengan adanya keset yang rusak tadi juga misalnya kalau sampai orang kesaduhan besoknya itu bagus dilihatnya nggak enak terus yang kedua kalau di pintu itu kan nanti resikonya kalau orang nabrak jadi korban sudah kasusnya bisa menasional kalau kita kan ditulis plastik dulu rusak tapi ganti-ganti misalnya gitu kalau dia sehari untuk ganti wah hebat seharusnya secepat itu marah biru yang sempat merdek marah biru yang jadi retail is detail itu ada sedikit rusak itu langsung ganti betul kalau penerbangan itu apalagi di pesawat itu besar sekali resikonya karena kadang-kadang kecelakaan terjadi itu karena hal yang sangat sepele pernah terjadi itu karena apa bukan karena pelayanan bukan karena ini tapi karena ada baut yang kendor ada ada juga karena ditemukan di sana adalah bekas lem yang seharusnya tidak ada jadi ada sesuatu yang rusak mengelupas gitu ya kemudian dikasih lem nah ternyata lemnya itu yang memicu memicu kebakaran saya nonton di nasional geografi saya suka nonton nasional geografi air crash itu itu artinya gejah-gejah investigasi pesawat kecelakaan saya waktu nonton waktu itu di negara itu pesawat jatuh ternyata setelah ditelucu di KNK tindas sini di sana namanya poin investigasi penerbangan ternyata penyebabnya masih sepi masih baut 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 artinya ini tertak itu dilem sama dia sama teknisi dilem terus ditambil baut harusnya diganti harusnya ganti terhata pas di kesana itu ditemukan landas pacu itu ada lem yang seharusnya gak begitu harusnya gak ada gitu kan awal-awal begitu awalnya ada lem di landas pacu itu itu ada terus-terusnya lagi terus-terusnya itu penyebabnya makanya kalau hal yang sepilih teman-teman yang jadi penerbangan tolong hati-hati detil itu penting sekali jadi kita juga gini ya kalau untuk teman-temannya UMKM juga itu meskipun mungkin belum bisa maksimal tapi berfikirnya saja sekarang dimaksimalkan di pola pikir dulu mindsetnya itu dimaksimalkan bahwa saya harus bisa memberikan yang maksimal meskipun secara real itu belum bisa maksimal dulu misalnya jadi bertahap tapi tetap berfikirnya itu akan tetap memberikan yang maksimal karena supaya tidak terjadi seperti tadi itu ketika sudah lari sudah dilupakan itu masalah layanan sayang sekali itu produk sudah bagus antrenya sudah banyak tapi senyumnya yang awalnya itu membuat orang itu tertarik hilang senyum itu salah satu nilai yang murah meriah mas tanpa biaya mas senyum 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 jadikan bahwa pelanggan itu raja iya kalau untuk dalam hal itu ini juga harus diperhatikan juga kadang semuanya juga pelanggan iya betul ini juga yang menjadi sebuah masalah nah ini yang kadang suka dikelupkan oleh pelanggan kadang nah ini gimana ya kalau menghadapi semacam ini pelanggan adalah raja itu untuk kasus tertentu tidak berlaku untuk semua tidak berlaku di segala kondisi kita ikutin selera pelanggan karena dia sebagai raja seleranya tapi bukan dari prilakunya kita ikuti karena begini pelanggan ada raja mungkin berlaku untuk segmen premium atau dia sebagai customer terbesar kontribusi yang besar kita oke kita dikatakan raja karena tanpa dia kita gak ada apa-apanya mas Dipo adalah pengambil mas Dipo ada pelanggan premium saya ini tanpa mas Dipo opset saya 80% habis dengan baik mas Dipo jamu dengan baik itu karena mas Dipo kalau begitu marah habis omit saya tapi kalau customer itu semua ngambil receh apa ketengar kalau dia model perokan sepengar aja seperti itu ya gak gak juga artinya gini mitra hubungan customer tempat dengan dengan produksi itu adalah banyak harmonis harmonis seperti buat kita dan suami istri dan kekasih dan padahal seperti itu ada timbal balik lebih lebih kepada feedbacknya lebih betul kalau selama kita mada customer raja akhirnya seenak sendiri main rempah mati sekarang saya tanya kepada teman-teman enak mana sih hubungan atasan dawan sama buat kita dengan kekasih kita ya kan atau perintah 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 begitu kan kalau kasih saya masih bahasanya enak jadi tidak ada keterpaksaan kita melayani pasar kita kalau buat apa apasanya otoriter kan senyum sop nanti pelanggan antara raja untuk kategori selera masih beraku saya pendekang beras mas dipo rutin beli beras saya agak 80% dari gudang itu mas dipo beli semua mas dipo saya anggap segalanya boleh tapi juga dalam arti yang juga tetap mitra karena mungkin jadi perlu apa meskipun kan dikhawatirkan wah ini saya adalah raja ini saya kadangkan begini ya saya menurut saya itu pengusaha sendiri itu sebaiknya tidak bergantung pada satu atau dua kas sama saja boleh premium tetap menjaga yang lain misalkan nih bank kan ada nasabah premium sama yang biasa itu memang kalau premium katakanlah 100 orang sama yang biasa 1000 orang jumlahnya kan lebih gedean premium 100 orang misalnya tapi gimana caranya supaya seandainya yang premium ini berpindah ke lain hati itu tidak collapse itu gimana jadi tetap harus menjaga yang banyak tadi jadi sebisa mungkin captive market itu bagus sangat bagus dan itu sebisa mungkin kita ini punya captive market tetapi tapi sebaiknya itu captive market kita tidak jaman satu dan mengandalkan tidak mengandalkan satu orang atau satu pihak saja kembali opoknya buat hubungan antara pelanggan sama produksi harmonis harmonis tidak hubungan antara majikan membantu atau sebaik betul dan sebaiknya begini buat supaya kalau di customer kita itu mau pindah ke lain hati itu mikir dulu yang benar kalau saya pindah ke lain hati nanti saya akan dapatkan yang lebih baik artinya jadikan raja dengan situasi dan kondisi tetap tapi jadikan mitra juga jadikan mitra partner menarik untuk meningkatkan kepuasan pelanggan kepuasan pelanggan jadi mungkin ketinggalan nanti bisa di review lagi diulang lagi putaran siaran kita dari awal sampai akhir karena tadi sudah dijelaskan panjang lebar seputar apa saja tips yang tadi sudah dijelaskan oleh Wani dan Wani nah sekarang supaya masuk ke inti untuk research itu sendiri kalau vital research ini misalnya ada customer yang datang pengen di riset kepuasan pelanggan apa yang pertama kali dilakukan biasanya dan kalau memang seandainya ini dilakukan oleh kita yang memang bukan di kalangan profesional itu seberapa efektif dan seberapa valid data itu Bu Wani atau misalnya Bu Adi dulu jadi kalau ada klien biasanya kita lakukan diskusi dulu jadi ibaratnya ibarat dokter sama pasien jadi pertama kali yang dilakukan itu adalah konsultasi dulu ceritakan dulu apa masalahnya karena kalau tidak semua masalah kita ketahui nanti kita memberikan obatnya juga bisa tidak pas khawatirnya jadi masalahnya apa masalahnya begini menurun menurun sejak tahun terakhir ini menurun oh ya menurun seberapa persen jadi seberapa parah sakitnya sampai sekian persen cukup parah apa yang terjadi selama ini apakah ada karyawannya itu keluar masuk atau mungkin ada manajemen itu ada perubahan perubahan SOP bisa jadi nah jadi itu nanti terus kita lihat juga jadi yang mau dilihat ini apanya ini saya mau lihat di tingkat kepuasan pelanggan saya atas produk saya produk yang ditonjolkan itu apa produk yang dijual apa value yang diberikan atas produk itu apa mungkin saya itu jual minuman minumannya itu yang diunggulkan apanya minuman saya itu yang penting segarnya segar dari apanya segar dari buahnya oke nanti itu kemudian dari berbagai hal kalau kita sudah tahu nanti kita akan mem-breakdown di-breakdown menjadi poin-poin pertanyaan seperti ini nanti yang akan kita ajukan ke customer-nya dan customer-nya kita tanya juga customer-nya itu rata-rata usia berapa jadi kan sesuai dengan targetnya yang dulu itu ditargetkan untuk usia berapa jenis-jenis perlu terus mungkin di serata sosialnya kalau perlu itu nanti akan ada screening untuk pelanggan siapa saja yang akan dijadikan responden jadi kalau misalnya klien datang klien itu juga harus tahu kira-kira apa yang mau di-reset ya iya pasti misalnya pengen saya pengen di-reset tentang perilaku konsumennya kepuasan kelarganya tapi ada juga yang enggak tahu mas jadi ada sama sendiri gini hubungan kami dengan klien atau kawan-kawan itu dibilang dokter sama pasien jadi buat kami sebagai dokter itu diharapkan pasien itu jujur jujur sama keluhannya dia tolong kita 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 pegang rahasia dia jangan jangan khawatir percaya pada kami kami akan memberikan solusi insyaallah yang tepat dengan permasalahan anda jujur kepada kami anda yang disembunyikan kadang-kadang susah kita mau analisis kasih metode yang tepat pernah kejadian seperti itu ada customer tidak mengerti yang mau disurve apa saya ingin disurve Pak oke ada kita gimana bisa gimana A sampai Z pasal ada kemana promosi gimana kalau anda pengen riset salam saya pertama riset ini dulu paling prioritas ini ini baru ini oh gitu ya baru mau jadi kadang-kadang juga begini saya mau riset riset untuk ini riset untuk pesan pelanggan oke masalahnya apa kita mesti nanya masalahnya apa sebenarnya masalah kami itu begini bla bla oh kalau seperti itu sepertinya bukan kepasan pelanggan yang perlu di riset gitu ada lebih yang lain akan diarahkan ada lebih lagi terakhir terakhir kadang gini seperti kalau misalkan kita sakit aduh sakit pusing saya harus beli obat pusing obat pusing banyak dan gitu dokter akan melihat pusing pusing seperti apa itu sehingga nanti memberikan obat ini kepas biar tepat sasaran gitu ada saya bisa kemas masjid 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 tolong saya di riset apa saya tuh punya produsi minuman tapi kok orang selamat berusaha kabur kepuasan dia kalau bro kami itu produk dulu kalau kita bisa melakukan yang namanya CLT itu terhadap hidra untuk mengetahui melihat si pelanggan itu seperti apa apakah pakai wawancara atau pakai angket atau sekarang jaman yang online itu hanya alat pas kemudian kita menanyakan banyak cara bisa melihat angket bisa melihat telepon atau komputer asisten telepon interview atau personal interview pakai tablet atau hp kita pakai itu bisa juga pakai ini penyemuan langsung face to face berkata melalui FCD kita undang meeting dan itu berapa bulan biasanya untuk kita mengatabui riset pelanggan ini penting banget usaha-usaha apalagi sekarang UMKM ini harus mulai dari sekarang sudah mulai sadar betapa peningan riset agar ketika ada masalah mendatang kita sudah punya solusinya kita rata-rata 7 sampai 7 minggu sudah rata-rata tapi tergantung dari tergantung dari jumlah responden tingkat kesulitan dan juga areanya kalau nasional sama ya seluruh Indonesia bisa jadi apakah kita menggunakan tim yang di daerah atau kita mengirimkan tim dari pusat untuk ke daerah itu teknis saja sih tingkat kesulitan disini bukan masalah nasib atau enggak nasib tapi siapa yang dihadapi respondennya karena menghadapi ibu rumah tangga dengan menghadapi direktur itu beda ibu rumah tangga mungkin mudah ditemui di sekolah sekolah TK itu banyak ibu rumah tangga disitu tapi kalau misalkan direktur itu kan direkturnya masih di luar negeri dalam satu minggu kita wajar ibu rumah tangga dapat 100 dalam satu minggu ibu rumah tangga tapi dalam satu minggu direktur mungkin satu iya dan dulu oh saya lagi golf dimana pak saya samperin deh oh enggak bisa abis itu kemana abis itu ke Jepang nah seperti itu misalnya tentangan tersendiri begitu polinya standar-standar saja sih biasanya kurang dari dua bulan kalau seperti itu kita enggak bisa jamin tujuh minggu selesai karena kan dihadapi siapa juga waduh kalau diri terutama kita paling estimasi ya tiga bulan empat bulan lah karena kan bisa perwaktu setelah diri ada solusinya ada ada asal informasinya dari klien itu memang apa adanya apa adanya itu bisa salah resep gitu betul bisa gini pasien menyeluhkan dia sakit tenggorokan dia enggak menyeluhkan dia punya sakit dada dia enggak bilang kepada kita ya kita kan enggak merisa dadanya ada sakit di perut kita kan enggak merisa di perut gitu loh cuma tenggorokan aja kita bisa sakit di dada tapi kan tambah biaya si masnya waktu itu dia gitu loh jadi kalau dia akan oh saya sakit dikeluh kenapa saya minum tenggorokan saya sakit ada perut dada pas yang enggak mungkin dia tahu tapi enggak 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 survei di sini selesai masalah apa enggak kelanjutan enggak gitu lah jadi kan ada ada riset lagi kalau jujur oh sepertinya ini ini kita bisa kita bisa ketahui penyakit apa pada tahap awal persis seperti dokter sama pasien awal hampir keluan penyakit yang berat mirip penyakit iya saya jujur saya panas demam batuk oh flu apakah belum tentu berhubungan gitu tentu tentu sama DPD tapi ada klien gitu dateng kalau dokter kan juga dirujukan aja alhamdulillah enggak alhamdulillah solusi yang enggak pernah orang enggak 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 kita kerjakan sendiri alhamdulillah kita beri kasih kembang pada matuhan Allah tinggal nanti ini aja kalau nanti misalkan oh responden banyak kita kerahkan tim lapangannya yang banyak jujurlah tolong utarakan keluar-keluarnya apa sehingga kita bisa membuat formulanya tepat insyaallah bisa atas solusi yang punya usaha yang punya yang punya perusahaan kalau ingin usahanya lancar dan insyaallah juga dapat mendapatkan pelanggan yang banyak mudah-mudahan bisa di-research karena riset ini bukan hanya sebatas kita ingin tahu tapi betul-betul nanti akan ada hasil yang berdetail kira-kira apa yang dibutuhkan apa masalahnya dan apa terakhir kita ke-research lagi ingat kekaitan apa untuk banyak ya kita masih jalan ini di masa pandemi meskipun agak terhambat tapi alhamdulillah terhambatnya oleh PSBB awal itu kita harus face-to-face ternyata harus PSBB jadi kita di-pending dulu ketika sudah mulai normal mulai tapi ya disesuaikan ada yang online ada yang bisa face-to-face gitu jadi ada yang sehari itu cuma dibati seberapa gak apa-apa tapi alhamdulillah masih tetap bisa jalan soalnya sekarang lagi usaha-usaha lagi mengelek semua betul betul usaha itu dibatasi dan ini semua perlu juga yang namanya kalau semacam ini insya Allah ada solusi ini tiga ya ya insya Allah mungkin nanti kita akan bisa adaptasi begini Alhamdulillah kita sedang membantu untuk di Jogja ya jadi awalnya memang tim kita yang disana sedang survei disana itu menemukan di lapangan ada orang yang perlu dibantu ini ada yang sakit tumor kondisi sudah parah tumornya dan secara ekonomi tidak mampu untuk berobat BPJS juga gak punya karena buat bayar BPJSnya juga gak ada jadi sekarang Alhamdulillah lagi mengadakan pengalangan dana untuk membantu dia terus ada juga yang nenek-nenek sebatangka arah tunanetra rumahnya sudah rusak tinggal di bekas kandang ayam bekas kandang ayamnya anaknya gak peduli itu akhirnya kita sudah habis malah kita bantu itu dengan kalau Mas Bipo atau DICC kalau teman-teman ikut membantu melalui kami seolah bisa gak apa-apa gak apa-apa nanti kita selalu kita kasih kita selalu kita transparan nanti jadi di daerah saya ini oh ada lho orang yang sangat membutuhkan bantuan ini gitu misalnya nanti tetap ada tim yang survei apakah itu apa di tempat Bapak Ibu ada menemukan atau menjumpai orang yang dibantu seperti itu silahkan konten ke kami mau membantu boleh mau mengembandasikan yang dibantu juga boleh insya Allah nanti kita sama-sama bantu bisa langsung bisa bergabung terima kasih Pak Wahyu terima kasih like like komen dan subscribe youtube kami di Jakarta dan di ISC channel saatnya Bang Dipo Usman pamit undur diri dari dengar anda bila wassalamualaikum warahmatullahi terjatuh bye 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 bye